selamat menikmati kemudian ada peradaban Mesir kuno ini terletak di Afrika kemudian ada peradaban Yunani kuno dan peradaban Romawi kuno ini terletak di benua Eropa selanjutnya ada peradaban suku Aztek suku Inka dan peradaban suku Maya ini terletak di benua Amerika langsung saja kita bahas mengenai materi peradaban awal dunia secara ringkas, lugas dan semoga jelas yang pertama kita bahas adalah peradaban Cina kuno kalian mesti sudah tidak asing dengan gambar tembok raksasa Cina nah peradaban Cina kuno itu terletak di tepi sungai Huangho atau sungai kuning dan sungai Yangse selanjutnya manusia tertua di peradaban Cina kuno yakni Sinanthropus pekinensis ini diperkirakan sezaman dengan pitekan Tropus Erectus yang ditemukan di Trinil Ngawi peradaban lembah sungai Huangho diperkirakan muncul pada 3000 sebelum Masehi sumber kehidupan sebagian besar adalah bercocok tanam dan beternak karena tanahnya sangat subur selanjutnya peradaban Cina kuno itu menyembah banyak dewa ada pun dinasti yang pernah berkuasa di Cina kuno antara lain dinasti Xia merupakan dinasti tertua kemudian dinasti Shang pada masa dinasti Shang ini mengenal tulisan berupa piktograf dan menyembah dewa Shangti dinasti Chuo muncul tokoh bisahat yaitu Lao Se, Kong Fu Se, dan Meng Se selanjutnya ada dinasti Jin dengan kaisarnya yaitu Si Huang Ti mengawali pembangunan tembok raksasa Cina dan juga melakukan penyeragaman terhadap tulisan, ukuran, dan timbangan serta pelarangan terhadap ajaran Kong Fu Se dinasti selanjutnya adalah dinasti Han melakukan ujian negara wilayah pada masa dinasti Han sangat luas selanjutnya ada dinasti Tang dinasti Tang ini agama Buddha dan Islam masuk ke Cina kemudian ada dinasti Yuan didirikan oleh Gubilai Han ini bukan berasal dari Cina asli melainkan dari bangsa Mongol pernah melakukan serangan ke Jawa yang hendak menghukum Raja Singosari Kertanegara selanjutnya ada dinasti Ming pernah mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ini pernah singgah di Indonesia selanjutnya yang terakhir adalah dinasti Manchu berasal dari Mansuria dimana pada masa ini agama Kristen mulai berkembang di Cina dinasti Manchu runtuh pada tahun 1911 akibat revolusi Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen ini merupakan dinasti yang pernah berkuasa di Cina selanjutnya tokoh filsuf Cina yang pertama adalah Lao Se ajarannya berupa Taoisme yakni manusia harus menerima nasibnya ajaran lainnya adanya keseimbangan Rai Yin dan Yang antara baik dan buruk kemudian yang kedua adalah Kong Fu Se ajarannya Li, Ren, dan Ai Li adalah adat istiadat Ren berarti peri kemanusiaan dan I berarti peri keadilan selanjutnya adalah Mengse mengse disini ajarannya adalah rakyat boleh mengingatkan raja dan memperontak apabila haknya diabaikan tetapi rakyat juga harus patuh dan tunduk serta menjalankan kewajiban apabila pemerintah berbuat baik selanjutnya pengaruh peradaban Cina kuno antara lain ditemukannya kertas pada masa dinasti Han ahli dalam bidang kesehatan makanya terkenal istilah tabit percayaan tentang nasib dan peruntungan didasarkan pada garis tangan Islam yang datang ke Indonesia diperkirakan dibawa oleh para pedagang Cina ini merupakan salah satu teori masuknya Islam di Indonesia ada empat teori salah satunya adalah teori Cina selanjutnya makanan di Indonesia mendapatkan pengaruh dari Cina seperti mie, bihun, dan capcai selanjutnya adalah peradaban India kuno peradaban India kuno itu berpusat di dua tepi sungai yang pertama adalah sungai Indus dan yang kedua adalah sungai Gangga nah peradaban sungai Indus itu bangsa pendukungnya adalah bangsa Dravida dan bangsa Arya peradaban sungai Indus berpusat di dua kota yakni Mehenjodaro dan Harapa peradaban sungai Gangga nanti akan melahirkan agama Hindu dan agama Buddha kebudayaan lembah sungai Indus itu diperkirakan berlangsung 3000-1000 sebelum masehi diteliti oleh Sir John Marshall dari Inggris yang menyimpulkan bahwa kebudayaan lembah sungai Indus itu sudah maju dengan bukti pembangunan pola kota yang terencana sudah mengenal planton terdapat bangunan besar sebagai pusat pertemuan rakyat jalan-jalan dibuat lebar dan lurus saluran air dibuat sesuai dengan perencanaan kota serta ditemukannya perhiasan peradaban lembah sungai Indus juga sudah mengenal tulisan berbentuk gambar atau piktograf masyarakatnya menyembah banyak dewa atau politisme peradaban lembah sungai Indus itu runtuh disebabkan oleh serangan bangsa Arya dan juga diperkirakan terkena banjir manusia pendukung dari kebudayaan lembah sungai Gangga yakni bangsa Arya yang merupakan bangsa Indus Jerman pendatang yang masuk wilayah India melalui celah kaibar bangsa Arya ini kemudian menciptakan sistem kasta agar rasnya tetap murni tidak tercampur dengan bangsa Dravida terdapat 4 kasta yakni Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra orang-orang dari bangsa Dravida itu dimasukkan ke kasta Sudra selanjutnya muncul agama Hindu agama Hindu menyembah banyak dewa 3 dewa utama terkenal dengan nama Dewa Rimurti yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa Dewa Brahma itu tugasnya mencipta alam semesta Dewa Wisnu itu pemelihara dan Dewa Siwa itu adalah perusak Saarya kemudian menerikan kerajaan Gupta yang rajanya antara lain Chandragupta, Samudragupta, dan Chandragupta II agama Hindu kemudian mengalami kemunduran karena ada beberapa pihak yang tidak puas terhadap dominasi oleh para Brahmana salah satunya adalah Siddhartha yang kemudian muncullah agama Buddha agama Buddha mencapai puncak pada masa Raja Asoka selanjutnya pengaruh peradaban India Kuno pembakaran Dupa dan Kemenyan kemudian ada keyakinan tentang Jimat keyakinan tentang ruatan pengagungan cerita Ramayana dan Mahabharata kalau Ramayana itu tentang perang di mana penyebabnya Sinta diculik oleh Rahwana sedangkan Mahabharata itu merupakan perang antara Pandawa dengan Kurawa selanjutnya ada olahraga yoga banyak bahasa Indonesia yang berasal dari serapan bahasa Sansekerta dan juga Islam yang masuk ke Indonesia mendapatkan pengaruh India disini yang dimaksud adalah teori Gujarat itu tadi merupakan peradaban India Kuno selanjutnya adalah peradaban Mesopotamia Mesopotamia itu berasal dari kata Mesos dan Potamos Mesos itu berarti diantara Potamos berarti sungai berarti peradaban Mesopotamia adalah peradaban yang terletak diantara sungai sungai yang dimaksud disini adalah sungai Euphrat dan sungai Tigris peradaban Mesopotamia sekarang berada di wilayah kekuasaan negara Irak masyarakat pada masa peradaban Mesopotamia itu menyembah banyak dewa salah satunya adalah dewa Marduk sebagai dewa tertinggi ada pun bangsa yang pernah memerintah di Mesopotamia antara lain kerajaan Sumeria, kerajaan Babylonia, kerajaan Assyria dan juga kerajaan Babylonia baru selanjutnya hasil kebudayaan Mesopotamia antara lain Roda Roda itu ditemukan pada masa kerajaan Sumeria selanjutnya ada huruf Paku merupakan huruf tertua di dunia hasil sastra wiracerita kepahlawanan Gilgamesh juga mengenal ilmu astronomi kemudian ada Kodek Hamurabi merupakan hukum tertulis pertama di dunia ini merupakan Kodek Hamurabi selanjutnya bangunan berbentuk menara Zigurat ada kemahiran meramal atau astrologi selanjutnya ada taman bergantung yang dibangun oleh Raja Nabucanejar II yang terakhir adalah perpustakaan tertua di dunia selanjutnya adalah peradaban Mesir kuno peradaban Mesir kuno terletak di lembah Sungai Nil kemudian menyembah banyak dewa antara lain Dewa Osiris sebagai dewa tertinggi ada Dewara atau Dewa Amon sebagai Dewa Matahari Dewa Thoth sebagai Dewa Pengetahuan Dewa Horus anak Dewa Osiris dan Dewa Anubis sebagai Dewa Kematian kehidupan politik dibekang oleh Fir'aun Fir'aun itu bukan nama orang tapi Fir'aun itu adalah Raja nama gelar Raja selanjutnya pemerintahan Mesir dibagi menjadi tiga yang pertama adalah Mesir kuno yakni Raja Manes berhasil menyatukan Mesir Hulu dengan Mesir Hilir beribu kota di Mepis dan mendirikan bangunan piramida selanjutnya Mesir Pertengahan berhasil memperluas kekuasaan sampai Sudan dan Palestina beribu kota di ITB pada masa pertengahan ini mendapatkan serangan dari bangsa Hejos dari Arab selanjutnya Mesir baru berhasil mengusir bangsa Hekos kemudian pada masa Ramses II bangsa Yahudi melakukan migrasi ke Mesir dan masa Ramses II mendirikan kuil bernama Ramsesium pada masa Ramses III Mesir mengalami kemunduran hasil kebudayaan Mesir kuno yang pertama adalah sistem penanggalan kalender yang berdasarkan perhitungan matahari kemudian mengenal sistem astronomi kemampuan membuat alat dari lokam dan tanah liat serta mengenal tulisan huruf Heruglip ini merupakan huruf Heruglip yang nanti berhasil diterjemahkan oleh Champollion yang berasal dari Perancis selanjutnya ada pengawetan jenazah atau mumi ada kepercayaan di masyarakat Mesir kuno bahwa roh itu akan hidup selama jasadnya masih utuh makanya terdapat pengawetan jenazah atau mumi bangsa Mesir kuno juga mendirikan bangunan berukuran besar seperti piramida, sping, sping itu berbadan singa, berkepala manusia obelix, itu tugu, dan kuil gunaan piramida salah satunya adalah makam dari Fir'aun ada pun faktor keruntuhan Mesir yang pertama adalah serangan bangsa Assyria kemudian mendapatkan serangan dari bangsa Persia kemudian diserang oleh Macedonia di bawah pimpinan Iskandar Sulkarnain selanjutnya jatuh ke tangan Romawi kuno pada masa Kaisar Oktavianus dan akhirnya dikuasai oleh Inggris ini merupakan faktor keruntuhan Mesir kuno selanjutnya peradaban Yunani kuno itu berawal dari peradaban di pulau Kreta menyembah banyak dewa atau politeisme antara lain dewa Zeus, dewa Poseidon, dewa Hera, dewa Hermes kemudian Dewi Athena, ada dewa Apollo, dan lain sebagainya pada masa peradaban Yunani kuno berkembang pesat ilmu pengetahuan misalnya saja ada Pitagoras yang ahli dalam bidang matematika Hipokrates yang ahli dalam bidang kedokteran dan juga muncul berbagai filsuf antara lain Socrates, Plato, dan Aristoteles kebudayaan Yunani kuno terkenal dengan sebutan kebudayaan Helinisme yakni gabungan antara kebudayaan Yunani dengan kebudayaan Persia dan juga kebudayaan Mesir kuno dan lain sebagainya Yunani kuno kemudian runtuh dan dikuasai oleh Macedonia pada tahun 338 sebelum Masei dipimpin oleh Raja Philips ini merupakan salah satu peninggalan peradaban Yunani yakni Parthenon untuk menyembah Dewi Athena selanjutnya di Yunani kuno terdapat dua polis utama yakni polis Separta dan polis Athena polis Separta itu sistem pemerintahnya digariskan oleh Likorgus yang bersifat otoriter pemerintahan dipegang oleh dua raja terdapat Dewan Rakyat atau Eklasi selanjutnya ada Dewan Aporois sebagai Dewan Pengawas dan Mengadili Raja terdapat Gerusia sebagai Penasehat Raja dan rakyat Separta terbagi menjadi dua kelas yakni bangsa Doria sebagai kelas satu dan golongan militer sebagai golongan istimewa masyarakat Separta itu mengutamakan pertanian Separta ini terkenal dengan kekuatan militer angkatan daratnya selanjutnya polis Athena itu pemerintahnya digariskan oleh Solon yang demokratis terdapat sistem otrakis yakni sistem pecahan periuk dimana apabila periuknya sudah terpenuhi banyak maka pemimpin dianggap berbuat kejahatan sehingga akhirnya dibuang ke hutan setelah pemimpin tersebut berperlaku baik akhirnya kembali menjabat kepala pemerintahan disebut Arcon terdiri dari sembilan orang selanjutnya boleh yakni parlemen yang tugasnya menetapkan seorang menjadi Arcon meminta tanggung jawab dan menghukum Arcon yang salah terdapat badan pengadilan yang dipegang oleh Aeropagus bangsa Athena ini merupakan bangsa Ionia kalau tadi bangsa Separta, bangsa Doria kalau Athena bangsa Ionia selanjutnya mengutamakan perdagangan kalau Athena itu terkenal dengan kekuatan armada lautnya selanjutnya hasil peradaban Yunani kuno ini merupakan Akropolis di atasnya ini ada Kuil Parthenon tadi selanjutnya ada Teater Dionysius peradaban Yunani kuno juga mengajarkan mengenai sistem pemerintahan demokrasi seni lukis dan seni patung yang kebanyakan manusia telanjang mengajarkan mengenai arsitektur bangunan kemudian pesta olahraga di Bukit Olimpia yang sekarang dikenal dengan nama Olimpiade ini awalnya merupakan pemujaan terhadap Dewa Zeus ini sejarahnya berawal dari perang antara Yunani dan Persia perang Yunani-Persia kedua para prajurit melakukan konsolidasi lari dari maraton ke Athena makanya disebut lomba lari maraton kemudian ada Gimnasium karya sastra Iliad dan Odysseus yang ditulis oleh Homer Iliad ini bercerita tentang perang Troya nanti kalian bisa melihat film Troy dalam bidang filsafat karya Plato, Aristoteles, dan Socrates telah mempengaruhi pembentukan etika modern serta para ilmuwan Yunani kuno membuat penemuan signifikan dalam berbagai bidang seperti geometri, astronomi, matematika itu tadi merupakan peradaban Yunani kuno selanjutnya adalah peradaban Romawi kuno menurut legenda kota Roma itu didirikan oleh Romus dan Romelus ini merupakan Romus dan Romelus kalau kalian penggemar sepak bola ada klub seri A yakni AS Roma lambangnya seperti ini ini Romus dan Romelus yang katanya menurut legenda sejak kecil dipelihara oleh Serigala peradaban Romawi kuno ini menyembah banyak dewa antara lain dewa Jupiter, dewa Venus, dewa Vesta, dan lain sebagainya kepala pemerintahan Romawi kuno itu dipegang oleh dua orang konsul dan terdapat Senat yang memberikan nasihat kepada konsul terdapat Dewan Rakyat Komitia Gureta serta Tribune Plebis semacam Dewan Daerah ada pun pemerintahan Romawi kuno terjadi perang antara Punisia antara Romawi dan Kartago yang dimenangkan oleh Romawi sehingga kawasan Laut Tengah berhasil dikuasai oleh Romawi masyarakat Romawi terbagi menjadi dua kelompok yakni kaum optimal, yakni kaum kaya, dan kaum proletar atau kaum miskin pada masa Republik Romawi dipimpin oleh Triumvirat Triumvirat pertama terdiri dari Pompeius dari Romawi dan Yunani terus ada Krasus menguasai Eropa Timur dan Julius Caesar yang menguasai Eropa Barat di Roma timbul persaingan antara Pompeius dengan Julius Caesar yang akhirnya dimenangkan oleh Julius Caesar Julius Caesar itu terkenal dengan sembuhiannya Vini, Vidi, Vici saya datang, saya lihat, saya menang kemudian ada Triumvirat 2 yakni Krasus, Antonius, dan Octavius Krasus itu berkuasa di wilayah Eropa Timur Antonius itu berkuasa di Timur Tengah dan Mesir selanjutnya Octavianus berkuasa di Italia berakhirnya pemerintahan Triumvirat berganti pemerintahan kekaisaran Romawi diperintah oleh Octavianus bergelar Augustus atau Kaisar Augustus Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Nero terkenal sangat kecam sekali pada masa pemerintahan Kaisar Konstantin ibu kota dipindah dari Roma ke Istanbul atau juga disebut sebagai Konstantinopel pada masa Kaisar Todesius Romawi dibagi dua yakni Romawi Timur dan Romawi Barat yang ungu ini merupakan Romawi Barat yang beribu kota di Roma dan Romawi Timur itu beribu kota di Konstantinopel Bisantium Barat atau Romawi Barat kemudian runtuh pada tahun 476 sebelum Masei diserang oleh Odokar dari Jerman kemudian Bisantium Timur atau Romawi Timur dikuasai oleh Turki Usmani pada tahun 1453 ini merupakan peradaban Romawi kuno wilayahnya sangat luas sekali dan akhirnya mengalami keruntuhan selanjutnya peninggalan peradaban Romawi kuno antara lain organisasi militer yang kuat kemajuan dalam bidang bangunan ada Kolesium, ada Panteon, ada Viaduk, ada Aquaduk Gereja Ayasofya yang kemarin sempat geger gara-gara dirubah untuk menjadi masjid oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan kemudian ada Klausa Maximim Kolesium ini adalah tempat untuk pertarungan gladiator Viaduk itu jembatan yang dibawahnya terdapat jalan raya Aquaduk merupakan saluran pengairan ini sering keluar untuk soal UTBK biasanya selanjutnya memiliki sistem ketatanegaraan dan hukum yang jelas berkembangnya karya sastra selanjutnya kita bergeser ke arah benua Amerika disini ada peradaban Aztek ini merupakan salah satu ritual di peradaban Aztek yang mana pengorbanan orang untuk diambil hatinya peradaban Aztek terletak di negara Meksiko dengan pusatnya di pegunungan Yucatan suku Aztek menyembah banyak dewa dewa tertinggi adalah dewa matahari yaitu Hislosti nah ini merupakan ritual untuk pemujaan terhadap dewa matahari selanjutnya bangsa Aztek merupakan bangsa yang gemar dalam berperang kehidupan bangsa Aztek dari pertani dan berdagang suku Aztek bangsa Aztek terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas atas yang terdiri dari pendeta dan kesatria kelas kedua yang terdiri dari pengrajin, pekerja, dan pedagang dan kelas terendah terdiri dari para budak hasil kebudayaan suku Aztek yang pertama adalah kuil berbentuk piramida kemudian ditemukan patung yang beratnya 30 ton di Veracruz dan kota Tekno-Sitlan yang menjadi kota yang megah raja terakhir Aztek adalah raja Monte Zuma yang ditaklukkan oleh Spanyol yang dipimpin oleh Hernan Cortes pada tahun 1521 ini merupakan Hernan Cortes penakluk dari suku Aztek peradaban suku Inca terletak di wilayah negara Peru yakni di sekitar Danau Titikaka dan Begunungan Andes mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Pacacuti peradaban suku Inca itu sudah berhasil membuat bangunan rumah yang terbuat dari batu ini merupakan rumah-rumah dari batu masyarakat Inca hidup rukun, hidup dari sektor pertanian menyembah banyak dewa, antara lain dewa vero, koka, dewa matahari, dewa bulan, dan dewa bintang hasil kebudayaannya antara lain bangunan Macapico di Begunungan Andes kemudian ada kemampuan dalam bidang astronomi sebab runtuhnya kebudayaan bangsa Aztek pernah ditaklukkan oleh Francisco Pizarro dari Spanyol pada tahun 1533 ini merupakan Francisco Pizarro penakluk dari suku Aztek yang terakhir adalah peradaban suku yang terakhir adalah peradaban suku Maya terletak di wilayah Meksiko Selatan meliputi Semenanjung Jukatan juga negara Hondura serta Gautemala suku Maya menyembah banyak dewa atau politeisme mengenai sistem pengairan terusan juga menggunakan kalender berdasarkan peredaran matahari ini merupakan kalender suku Maya yang mana tahun 2012, bulan 12, tanggal 12 terjadi kiamat katanya dan juga pada masa peradaban suku Maya terdapat upacara pengorbanan manusia biasanya disini dikorbankan manusia demikianlah materi mengenai peradaban awal dunia semoga materi ini bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati